oke guys welcome back to my channel kita siapa? oke joy yang pasti guys jangan lupa ya like, comment, and subscribe jadi hari ini kita mau review makanan palembang guys ini kayaknya enak-enak semua ya mi ya pasti enak lah mari kita memperkenalkan personil satu-satu ini apa aja mi? karena jadi kurang tau mi oke makanannya kamu tau gak sih palembang dimana? di Sumatera jadi apa yang kamu tau makan eh palembang selain makanannya? kerajaan buddha terbesar apa kenapa nama kerajaannya? Mijaya mi emang udah diajarin di sekolah? udah dong mi wuis keren terus apa lagi? jembatan ampera mi jembatan ampera dia ke London Bridge mi bisa dibuka sama ditutup mi lempek-lempek makanannya pasti lempek palembang itu penyebar agak sama isam salah satu pintu masuk penyebaran agama islam di Indonesia baru tau ya apa lagi? apa lagi mi? ada sebutan orang-orang barat kalau palembang itu kota palembang itu fenisnya Asia karena ada sungai yang besar namanya sungai sungai apa? sungai musik oh iya ada stadion yang besar dek oh iya iya kan? iya 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 itu stadionnya besar sekali coba kamu jelasin dulu dek mama gak ngerti nih kamu yang tukang makan soalnya empe-empe kapal selam empe-empe kapal selam ini adaan empe-empe kulit sama empe-empe apa nih? lenggel lenggel udah ini empe-empe ini apa? apa nih? leng leng lenggang 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 dia juga empe-empe dek tapi dia bikinnya nih ya empe-empe ini nih ya dia bikinnya tuh dipanggang dipanggang? iya empe-empe nya ditaruh di daun empe-empe terus diseram telur dipanggang kayaknya mama belum pernah cobain ini deh nanti kita cobain ya nah kalo ini kesukaannya papa kamu ini c-celor nah kalo gak salah ini pake kari-kari udang gitu deh ada udangnya mama gak tau cara bikinnya tapi yang pasti kalo mau makan cabainya bonyok anget-anget enak banget tapi kali ini gak pake cawi dong ya karena cuma cabainya bareng-bareng Jethro mau cobain tuh dia pake toge oke nih kaldu nya ceknya ada santennya deh micelor kalo salah tolong diralat ya iya soalnya kita bukan tanpa kalembang taunya makan aja kita nyobain kaldu nya dulu nyobain kaldu nya dulu? iya langsung coba nih enak kak pedes oh pedes sabar ya pedes ya dikit ya nah kalo ini gak pedes nih nih ini gak pedes nih oh harus pake minum harus pake minum sabar ya sabar ya sabar ya bun sabar ya jadi guys terjadi tragedi tragedi micelor nah ada satu lagi nih yang gak pedes nih ini salah satu kesukaan Jethro nih coba dicium iya jadi mau nanya nih ini kenapa namanya tekuan ini makanan cuma bisa diambil satu iya karena kalo diambil dua bukan tekuan namanya teku teku berarti kalo mamah ambil dua teku ganti jadi teku ini kita langsung eksekusi kita cobain dulu koanya tunggu tekuan ini terdiri dari apa ini mana talisendo kamu coba dibongkar dulu isinya apa aja isinya apa bangkuang bangkuang apa lobak itu deh lobak bangkuang ya jamur kuping jamur kuping sama tekuannya sendiri tekuan ini kayak empe-empe sama enggak cuman dia empuk-empuk gimana kayak bakso gitu loh oh tapi ada rasa ikannya iya ada bihun ada bihunnya bihun apa so ini tuh oh bihun oke Jethro paling suka sama tekuan jadi kita mau coba yang mana oh ini nih dia tuh gak mungkin gak mungkin makan nih namanya apa hindang kepala ikat nih lihat nih kan mamah bagian ngeragotin ini ya kita asem-asem pedes dan seger guys ini empe-empe adaan guys kita mau nyoba pakai kuahnya guys saya mau coba empe-empe kulit oke kita langsung eksekusi ya oke aduh gede sekali mulutnya waduh hmm harusnya setengah-tengah makannya hmm lu nikmatin kuahnya hmm kalau pakai kuah enak kan hmm kalau orang-orang kalau orang-orang kalau orang-orang kalau orangnya gede hmm 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 ini jagoannya empe-empe nih kelapa selam ini di dalemnya ada apa dek ada telur telur mau eksekusiannya gimana boleh oke kamu gak tahu kalau mama empe-empe kapal selam paling suka yang ada buntutnya ini ada buntutnya nih tuh ini yang paling seru deh buntutnya buat ai dong emang ya rumput tetangga lebih indah ya bun emang tadi gak mau buntutnya nih gini cara makannya deh biar gak berantakan nih mangkoknya diangkat nih hmm 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 ketanjangan makanan-makanan di Palembang hmm hmm apalagi kamu ke Palembang kamu bisa tambah gak pulang-pulang makan terus hmm hmm lemaknya lemaknya wow kecil manjang manjang lemger ini ya guys kadang-kadang mama suka makan gak digoreng hmm hmm dikukus doang jadikan ini kan abis dibentuk dikukus jadi gak usah digoreng dikukus enak gak usah digoreng pun enak sebenarnya hmm I suka ini ya lemger tidak digoreng hmm 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 ya sekarang baru coba yang mana dia belum coba kulit kulit hmm hmm enak gak anak apa beda eh paling suka pempeni yang kulit anak kayaknya burih dan gimana ada masalah satu nih eh belum pernah coba ini yang baru nih guys nih aku belum pernah nyoba ini namanya mengisi lenggang ini memang makannya gitu kan tetap pakai sausnya kan Nek masuk Aduh 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 ini penasaran ya guys kita coba ini dia sama kayak MP MP biasa cuman jadi tengah-tengahnya yang tuh ada telurnya tuh telurnya tuh setengah tuh nih kalau dikupas telurnya segini 6 pempennya segini tuh coba-cobain telurnya dulu dicampur sama cukup 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 rasanya unik telur panggang pake bumbu empe empe eh pake ku empe empe eh kemplang nih kemplang nih kemplang nih waduh denger nggak tadi aduh serbuk-serbuk ikan nih salah satu jagoan di Palembang itu kerupuk banyak jenisnya paling cocok kalau dicocok gua empe empe Hai anakmu lemaknya gitu nah ini kesukaan Jetro bakso nya orang Palembang namanya namanya apa deh namanya tekwan tekwan jadi harus ambil satu ketek tuh kalau mama maunya tiga tiga tekstri dong mari kita coba cobi oke guys namanya jadi tek tuh guys karena Jetro ngambil dua bukan tekwan lagi loncat lagi tek tuh jadinya bukan tekwan ada cara baru ternyata untuk makan tek tuh eh tekwan undik banget rasanya kalau di sempurna undik banget guys Mami karena Mami makan mie apa nih mie celor mie celor pedas aku lanjutin makan pempek aja guys denger dong bujunya wuah seksi wuah seksi banget sih wuah seksi nih eh harusnya pakai garpu kali ya pakai itu ya nah ini mie celor nih mama ingat ya dulu kalau pergi ke tempat makanan Palembang apa kamu suka pesan ginian dek enggak banget banget nih enggak 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 mau enggak 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 kalau ini emang kan itu rasanya mau nangis dikit doang pedasnya nah ini kesukaan ini Joy kepala ikannya nih guys Mama makan ini ya karena mau bantuin Jethro nih Jethro nggak bisa nih makan gini-ginian nih yang ada cabai rawitnya pertama-tama lebih enak itu lemak-lemaknya loh ini kenapa dek hatin ditambah lagi kalau dia pedas waduh enak banget ya makannya sangat-anget anget asem seger pedas waduh udah top deh deh kuahnya ini lemaknya nih mama nggak bisa tutup mata nih nih guys yang yang dibilang lemaknya ini asli loh lemak loh ini lemak baik loh bukan lemak jahat jadi menyehatkan lemaknya deh deh patinnya selain makanan-makanan ini ada lebih banyak lagi makanan paling banget nggak nggak semua kita tahu ini yang paling umum ya nggak semua kita tahu jadi kita siapin ini ini aja ya mungkin boleh dikomen ada lagi makanan paling kita nggak ngerti manukletik di sisi jalan eh teteh cantik boleh kenalan ya hehehe yang kita tutup dulu deh biar kita bisa eksekusi semuanya ini deh udah kenyang banget Iya Mama udah ngabisin semua lemak-lemaknya juga udah habis nah jadi menurut aku sih guys makanan yang paling bangku enak banget guys cuman sayang aku nggak bisa pedes jadi aku nggak bisa nyobain semua deh betul yang paling aku suka pempek kulit sih guys karena dia lanci banget nih kalau mama boleh nggak tahu yang paling enak apa apa udah pasti pempek yang kedua tindang ketiga micelor sekian dari vlog aku jangan lupa like comment and subscribe karena apa guys subscribe itu gratis bye lemaknya iya 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 iya